Sikumbang merah penghisap kembang jilid 46 asmaraman SKH Oping HOO. Kiliong segera pergi ke kamar kedua orang itu dan tak lama kemudian dia bersama Ji San Bi dan Teng Cun Se sudah berada di dalam ruangan duduk di mana Hon Lo Jin masih menanti dengan alis berkerut. Dua orang itu pun terkejut setengah mati mendengar dari Kiliong bahwa Hi He telah tiba di kota raja. Maka, mendengar bahwa Beng Cu memanggil, mereka bergegas datang dan kini empat orang itu sudah duduk mengelilingi meja dan bicara dengan wajah serius. Biarpun wajahnya membayangkan kecemasan, namun Hon Lo Jin dengan suara tenang menggambarkan siasatnya untuk menghadapi Teng He atau Hi He. Sampai jauh malam baru mereka mengakhiri perundingan itu dan pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat karena besok mereka mempunyai tugas yang penting dan berat sebagai pelaksanaan siasat yang telah diatur oleh Hon Lo Jin. Pagi-pagi sekali He He sudah mandi kemudian keluar dari dalam kamarnya di rumah penginapan Ho Pelikoan. Dia melihat pintu kamar mayang masih tertutup dan dia pun tidak mau mengganggu adiknya yang tentu lelah setelah pada hari-hari yang lalu melakukan perjalanan jauh itu. Biarlah adiknya melepas lelah dan beristirahat. Dia pun pagi-pagi bangun untuk mulai dengan penyelidikannya tentang perwira Teng, dan dia tidak akan menyelidik jauh-jauh. Pagi hari itu tentu dia akan dapat minta keterangan dari karyawan rumah penginapan itu secara santai, karena hari masih pagi dan sepi. Ketika dia melihat tukang kebun rumah penginapan itu menyapu pekarangan di luar bangunan, dia melihat kesempatan baik sekali. Tukang kebun itu sudah setengah tua, tentu sudah lama berada di kota raja. Maka dihampirinya tukang kebun yang sedang menyapu pekarangan itu. Selamat pagi, paman, tegurnya. Tukang kebun itu mengangkat muka dan memandang heran. Baru sekali ini selama bertahun-tahun menjadi pegawai kasar dan yang dianggap rendah, yaitu menjadi tukang kebun, dia mendapat salam demikian akrabnya dari seorang tamu hotel. Selamat pagi, Kongcu jawabnya gembira. Sepagi ini sudah bekerja, paman. Rajin amat tukang kebun itu menghentikan gerakan sapunya dan memandang sambil tersenyum. Seorang tuan muda yang amat ramah, pikirnya. Kalau kesiangan sedikit, para tamu akan berlalu lintas di sini dan selain sukar, juga akan mengganggu tamu. Hei hei melihat sebatang sapu bersandar di dinding luar. Dia ambilnya sapu itu dan dia pun mulai menyapu, membantu pekerjaan si tukang kebun. Eh, jangan, Kongcu. Pakaianmu nanti kotor kata si tukang kebun dengan heran. Airh, tidak mengapa, paman. Aku ingin membantumu menyapu. Aku ingin engkau segera menyelesaikan pekerjaanmu ini, karena aku ingin mengajakmu bercakap-cakap sebentar, biarpun dia bukan tukang sapu dan tidak biasa menyapu pekarangan, akan tetapi berkat tenaganya yang besar dan kecekatan gerakannya, sebentar saja hei hei dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Si tukang kebun terheran-heran melihat seorang tamu, seorang cuan muda, dapat mengayun tangkai sapu sedemikian mahir dan cepatnya. Dengan hati girang dia pun milayani hei hei mengajaknya bercakap-cakap. Paman, aku hendak bertanya sedikit. Harap paman suka membantuku dan memberi keterangan sejujurnya, pertanyaan apakah, Kongcu? Tentu saya akan menjawab sejujurnya, Begini, Paman, aku ingin mencari keterangan tentang seorang perwira di kota raja ini, seorang perwira si Teng yang mengaku sebagai putra Ang Hangcu. Pernahkah engkau mendengar tentang Teng Chiangkun itu tukang kebun itu memandang kepada hei hei dengan wajah berkerut? Nama Ang Hangcu merupakan nama yang asing baginya. Saya pernah mendengar tentang seorang perwira si Teng, akan tetapi entah dia itu putra siapa, tidak apa, Paman. Perwira si Teng yang Paman ketahui itu, di mana dia tinggal tukang kebun itu menggeleng kepala. Dia sekarang telah mengundurkan diri, tidak menjadi perwira istana lagi. Entah kemana perginya. Dia pernah berjasa kepada Sri Baginda Kaisar, demikian beritanya, dan dia diangkat sebagai perwira pengawal. Akan tetapi, sudah berbulan-bulan, mungkin sudah ada setahun, dia mengundurkan diri dan entah kemana. Demikianlah yang saya dengar Kong Chu. Saya kurang memperhatikan urusan seperti itu, dan maaf kalau saya tidak memberi keterangan secukupnya, keteranganmu sudah cukup berharga, Paman, kata hei hei berbohong karena sesungguhnya dia merasa kecewa sekali mendengar keterangan yang tidak lengkap itu. Akan tetapi, tahukah Paman siapa nama perwira itu dan berapa kira-kira usianya saya sendiri belum pernah melihatnya, hanya mendengar kabar saja bahwa dia setengah tua, lima puluhan tahun lebih, dan namanya, namanya Teng. Boan atau semacam itu, hei hei merasa semakin kecewa. Kalau benar perwira itu putra Ang Hang Chu, tentu usianya tidak lima puluh tahun lebih. Dan mana ada orang bernama Boan, tidak selamat. Mungkin Buan atau Bunan. Biarpun dia menduga bahwa tentu bukan perwira setengah tua itu yang dimaksudkan sebagai putra Ang Hang Chu, yang mengaku demikian dan merupakan satu-satunya jejak baginya untuk menyelidiki Ang Hang Chu, namun tidak ada care lain baginya kecuali menyelidiki orang itu. Akan tetapi perwira setengah tua itu telah mengundurkan diri. Siapa tahu, masih ada orang di bekas tempat tinggalnya yang dapat bercerita lebih banyak, terutama sekali memberi tahu kepadanya di mana sekarang perwira itu tinggal. Bagaimanapun juga, si perwira setengah tua itu juga Teng, dan hal ini saja sudah menarik perhatiannya. Terima kasih sekali atas semua keterangan itu, Paman. Sedikit lagi, di manakah rumah perwira teng itu tukang kebun itu memandang heran. Sudah saya katakan bahwa saya tidak tahu ke mana dia pergi dan tidak tahu di mana rumahnya sekarang, Kong Chu, maksudku, bukan rumahnya yang sekarang, melainkan rumahnya dahulu ketika dia masih menjadi perwira di kota raja ini, ahaha, kalau itu saya tahu. Siapa yang tidak tahu gedung perwira teng yang amat terkenal itu lalu dia memberi petunjuk di mana adanya bekas rumah perwira Teng Hei Hei mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan tukang kebun itu yang melanjutkan pekerjaannya. Dia tidak tahu betapa setelah dia pergi, wajah ketololan dari tukang kebun itu berubah. Matanya berkilat dan mulutnya terhias senyum, tanda seseorang yang merasa puas akan pelaksanaan tugasnya. Melihat betapa daun pintu Mayang masih tertutup, Hei Hei tidak mau mengganggu adiknya. Biar Mayang tidur sampai sepuasnya. Pula, yang akan diselidikinya hanyalah bekas tempat tinggal seorang perwira Teng Hei yang agaknya lain daripada yang mengaku sebagai putra Ang Hang Chu. Dia akan melakukan penyelidikan ini sebagai iseng-iseng saja, sebagai jalan-jalan pagi selagi hawa udara masih sejuk dan bersih. Maka, dia pun segera menggapai seorang pelayan rumah penginapan yang sedang mencuci lantai dengan kain basah, pekerjaan yang dilakukan setiap pagi sebelum para tamu bangun. Toh aku, kata Hei Hei kepada pelayan yang usianya sekitar 30 tahun itu, maukah engkau menyampaikan pesan untuk adikku perempuan di kamar JTU kalau ia terbangun nanti dan mencari aku pelayan itu mengangguk-angguk? Tentu saja, Kong Chu. Sudah menjadi tugas kami untuk melayani setiap orang tamu. Nah, kalau dia terbangun nanti, katakan bahwa aku pergi berjalan-jalan mencari hawa pagi yang segar, dan agar ia menanti kembaliku untuk makan pagi bersama, pelayan itu mengangguk. Baik, Kong Chu. Akan saya sampaikan pesan Kong Chu kepada Siu Chia, Hei Hei mengeluarkan dua keping uang kecil dan memberikannya kepada si pelayan yang menerimanya dengan ucapan terima kasih. Hei Hei lalu pergi meninggalkan rumah penginapan itu lalu mengambil jalan ke arah bekas tempat tinggal Tang Chiang Kun melalui jalan raya yang masih sepi. Dia pun tidak tahu betapa pelayan yang tadi mencuci lantai itu berubah sikapnya, bahkan lalu menyelingap masuk dan berbisik-bisik dengan tukang kebun tadi, dan beberapa orang pelayan lain. Tidak sukar bagi Hei Hei untuk menemukan gedung yang megah itu karena dia sudah mendapat kegambaran dari tukang kebun di rumah penginapan. Seperti juga rumah-rumah lain, gedung itu masih nampak sunyi di pagi hari itu. Di waktu sepagi itu, hanya burung-burung dan orang-orang miskin saja yang sudah keluar dari sarang dan rumah untuk mencari nafkah hidup sehari-hari. Orang-orang kaya, bangsawan, dan mereka yang malas baru akan bangun seialah matahari naik tinggi. Orang-orang seperti ini tidak pernah dapat menikmati idahnya pagi hari, sejuknya hawa pagi, segarnya mandi pagi yang kemudian menyegarkan pula badan sepanjang hari. Orang yang terbiasa bangun pagi-pagi sekali, mandi air dingin, memulai kehidupan di hari itu dengan kegembiraan dan semangat yang timbul karena guyuran air dingin di pagi hari, akan selalu merasa segar badan dan batinnya selama sehari itu. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak tidur, yang bangun terlampau siang, tidak akan kebagian suasana gembira dan penuh semangat di pagi hari itu, begitu bangun diserang panasnya sinar matahari yang sudah naik tinggi, menimbulkan kelesuan dan kemalasan di sepanjang hari itu. Karena itu, bukan hanya omong kosong kalau para budiman zaman dahulu mengatakan bahwa siapa tidur tidak terlalu malam dan bangun pagi-pagi, akan banyak rejeki dan tubuh sehat hati bahagia. Setidaknya, yang jelas badan menjadi segar dan sehat. Gedung bekas tempat tinggal perwira teng itu masih nampak sepi, bahkan lampu gantung di luar rumah masih belum dipadamkan. Akan tetapi sepagi itu, sudah nampak seorang berpakaian pelayan atau tukang kebun menyirami bunga-bunga di pekarangan depan, taman bunga-bunga yang terawat rapi. Ketika tukang kebun itu melihat seorang pemuda berdiri di pintu pagar dan memandang-mandang ke dalam, dia segera menghampiri dan menegur. Sobat, siapakah engkau dan ada keperluan apa berdiri di sini mengamati rumah ini sikapnya tidak bermusuh, akan tetapi mengandung kecurigaan. Kebetulan sekali, pikir hehehe. Kesempatan baik baginya untuk mencari keterangan. Maaf, lepek, katanya sambil memandang kakek yang usianya tentu lebih dari 50 tahun namun tubuhnya masih kokoh kuat agaknya berkat terbiasa kerja keras. Aku hanya mengagumi gedung yang megah ini. Bukankah ini rumah Teng Ciyangkun orang muda, jangan ngawur. Ini adalah rumah perwira Su, bukan perwira Teng akan tetapi, bukankah dahulu perwira Teng tinggal di rumah ini bantah hehehe dengan sikap seolah dia sudah mengenal benar perwira Teng. Semua orang juga sudah tahu, akan tetapi sudah setahun lebih rumah ini menjadi tempat tinggal Su Ciyangkun, dan kemanakah pindahnya Teng Ciyangkun mana aku tahu. Kabarnya dia mempunyai rumah peristirahatan di luar kota, di luar kota Raja Sebelah Utara ada bukit, dan kabarnya disanalah tempat tinggal barunya. Akan tetapi, baru saja Teng Ciyangkun lewat di jalan ini. Dia menunggang kuda di pagi hari, dan mungkin dia pulang ke rumah peristirahatannya, ah, benarkah hehehe bertanya penuh semangat. Baru saja dia lewat, kalau engkau cepat-cepat melakukan pengejaran, mungkin masih dapat melihatnya, terima kasih, lopek kata hehehe dan begitu dia berkelebat, dia pun lenyap dari depan kakek itu. Teng Ciyangkun itu tertegun, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Lalu dia menarik napas panjang. Aih, pantas saja Bengcu berpesan agar aku berhati-hati kalau bertemu pemuda itu. Kiranya dia memiliki kesaktian seperti setan, dapat menghilang dan dia pun bergidik. Hehehe memang mengerahkan tenaga dan kepandainnya untuk melakukan pengejaran. Kalau dia dapat bertemu muka dengan perwira Teng, mungkin saja dia akan dapat mendengar tentang perwira Teng yang lain, yang dikabarkan membual sebagai putera Ang Hang Chu itu. Karena hari masih pagi dan sepi, maka dia dapat dengan leluasa berlari cepat menuju ke pintu gerbang utara, tidak peduli akan keheranan tukang kebon yang melihat dia seperti menghilang. Untung bahwa pintu gerbang utara sudah dibuka karena sejak pagi, sudah ada saja orang-orang yang keluar dari pintu gerbang, yaitu mereka yang mempunyai keperluan keluar kota untuk berdagang atau untuk urusan lain. Ketika dia keluar dari pintu gerbang, dia melihat debu mengepul di depan, dan tahulah dia bahwa di depan sana ada orang menunggang kuda yang dibalapkan. Melihat ada dua orang petani memanggul cangkul berlenggang senaknya dari depan, dia cepat bertanya kepada mereka. Sobat, tahukah kalian siapa penunggang kuda itu tadi? Dia menuding ke arah penunggang kuda yang tentu telah lebih dahulu berpapasan dengan mereka. Ah, dia? Dia adalah Teng Chi Yang Kun, kata seorang di antara mereka. Mendengar ini, dengan girang hei hei melompat dan berlari cepat seperti terbang meninggalkan dua orang petani itu setelah mengucapkan terima kasih. Dua orang petani itu berdiri bengong memandang, karena selama hidupnya belum pernah berlari secepat itu. Hei hei tidak tahu bahwa dua orang itu saling pandang dan tersenyum, dan seorang di antara mereka menjulurkan lidah. Wih, lihai dan berbahaya sekali orang itu hei hei mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar penunggang kuda di depan. Karena debu mengepul tebal dia tidak dapat melihat kuda dan penunggangnya, akan tetapi debu itu yang menunjukkan kemana penunggang kuda itu pergi. Ketika penunggang kuda itu mendaki bukit dan tiba di lareng yang berhutan, debu pun menghilang karena jalan yang dilalui berumput. Setibanya di luar hutan, hei hei terpaksa menghentikan larinya. Dia kehilangan jejak. Memang dapat dia melacak jejak kaki, akan tetapi hal itu akan memakan waktu lama dan tentu orang yang dikejarnya itu telah pergi jauh. Dia tidak dapat terlalu lama pergi. Mayang akan menanti, dan akan merasa khawatir. Bagaimanapun juga, dia telah tahu ke arah mana Teng Iangkun itu pergi. Dia akan kembali ke rumah penginapan lebih dulu, dan mengajak Mayang untuk kembali ke tempat ini, mencari sampai berhasil menemukan bekas perwira Teng, untuk menanyakan apakah bekas perwira itu mengenal perwira Teng Muda yang mengaku putera Ang Hongcu. Dia lalu menuruni lareng bukit itu dan kembali ke kota Raja. Matahari telah naik tinggi ketika dia tiba kembali di rumah penginapan Hokelikoan. Dia segera menghampiri kamar Mayang. Melihat pintu kamar itu masih tertutup, dia merasa heran. Begitulah lahkah adiknya itu sehingga sesiang itu belum juga bangun. Dia mengetuk daun pintu kamar itu, memanggil-manggil. Akan tetapi tidak ada jawaban. Seorang pelayan losmen itu, yang malam tadi menerima mereka, menghampirinya. Percuma diketuk, Kongcu. Si Ocia tidak berada di dalam kamar, tidak berada di dalam kamarnya. Lalu ia kemana tanya hei-hei, sambil memandang ke kanan-kiri untuk melihat kalau-kalau adiknya berada di dekat situ. Entah kemana, Kongcu. Tadi ia duduk di depan kamar, lalu datang seorang tamu, bicara dengan Si Ocia. Kemudian mereka pergi tergesa-gesa meninggalkan rumah penginapan. Apakah ia tidak meninggalkan pesan? Si Ocia sendiri tidak meninggalkan pesan. Akan tetapi baru saja sebelum Kongcu datang, tamu yang tadi mengajak Si Ocia pergi, datang lagi dan menyerahkan sesampul surat agar saya berikan kepada Kongcu, apa? Cepat serahkan suratnya itu kepadaku. Hei-hei berseru dan hatinya mulai merasa tidak nyaman. Ketika pelayan itu menyerahkan surat dalam sampul, segera dibuka sampulnya dan dibacanya kertas yang mengandung tulisan yang rapi dan indah itu. Singkat saja bunyinya, singkat namun membuat jantungnya berdebar penuh ketegangan. Teng-hei. Kalau ingin bicara tentang nona mayang, silakan datang sendiri ke tempat kami. Ho-hon pangcu. Selaka, demikian teriak hei-hei dalam hatinya. Semuanya jelas baginya kini. Dia telah terjebak. Dia seperti seekor harimau yang dipancing keluar meninggalkan sarang. Sengaja orang memancingnya menjauhi rumah penginapan itu dan sementara dia pergi jauh, mayang juga keluar dan tentu telah ditangkap. Betapapun lihaainya gadis itu, kalau dikeroyok, apalagi kalau lawan-lawannya pandai, tentu ia dapat ditawan. Dia membayangkan kembali apa yang telah dialaminya sejak pagi tadi. Tukang kebun rumah penginapan itu. Dia yang pertama melempar umpan memancingnya dengan mengatakan di mana rumah Teng Chiang Kun. Kemudian pelayan di rumah dulu menjadi tempat tinggal Teng Chiang Kun, memancingnya dengan memberitahuan bahwa Teng Chiang Kun baru saja lewat berkuda. Dan dua orang petani yang ditanyainya tentang penunggang kuda yang lewat. Mereka semua memancing sehingga dia semakin jauh meninggalkan rumah penginapan, meninggalkan mayang seorang diri. Dia memandang keluar dan melihat seorang tukang kebun sedang mencabuti rumput di taman pekarangan. Orangnya masih muda, jelas bukan tukang yang dibantunya pagi tadi dan ditanyainya tentang perwira Teng Chiang Kun diakah tukang kebun di rumah penginapan ini tanyanya kepada pelayan itu sambil menunjuk ke arah orang yang bekerja di pekarangan. Pelayan itu memandang keluar lalu mengangguk. Benar, Kongcu. Dia akiat tukang kebun kami, apa selain dahia ada tukang kebun lain? Yang lebih tua pelayan itu menggeleng kepala. Tidak ada lagi, Kongcu, hem, jelas bahwa tukang kebun pagi tadi palsu atau diselundupkan dan menyamar sebagai tukang kebun. Tentu anggau tahohonpang. Sobat, tolong beritahukan, perkumpulan hohonpang di mana adanya pusat pelayan itu tidak nampak heran. Nama hohonpang sudah terkenal di seluruh kota raja dan banyak sudah para tamu yang menanyakan tempat itu. Banyak tokoh Kang Ong berkunjung ke sana. Di luar kota raja, melalui pintu gerbang utara, terdapat sebuah bukit dan disanalah pusat hohonpang. Belum habis dia bicara, hei hei sudah berkelebat lenyap dari situ. Hei hei sudah tahu di mana dia harus mencari mayang. Kiranya penunggang kuda tadi adalah orang hohonpang pula, dan tentu di sana pula sarang perkumpulan hohonpang itu. Akan tetapi dia masih menduga-duga dengan hati mengandung keheranan mengapa hohonpang memusuhinya. Dan bagaimana pula mereka itu mengenalnya, mengenal namanya? Apa yang telah terjadi dengan mayang? Pagi hari itu ia terbangun dan melihat betapa sudah ada sinar matahari pagi membayang diri rai dan kaca jendela, ia pergi ke kamar sebelah, kamar hei hei. Akan tetapi, ternyata kakaknya itu tidak berada di kamarnya. Selagi ia termanggu dan menduga-duga kemana kakaknya pergi, tiba-tiba pelayan rumah penginapan datang menghampiri. Selamat pagi, Nona, selamat pagi. Eh, paman, di mana kakakku pagi-pagi sekali dia sudah pergi, Nona. Dan ada seorang tamu sejak tadi menunggu Nona keluar dari kamar. Dia bilang ada urusan penting sekali, tamu. Aku tidak mempunyai kenalan di sini, mayang berkata ragu. Entahlah, Nona. Akan tetapi dia bilang penting sekali dan ada hubungannya dengan kakakmu. Ah, suruh dia masuk ke tamu yang begitu mendengar bahwa tamu itu datang untuk bicara tentang hei hei. Tamu itu seorang laki-laki yang usianya sudah 50 tahunan dan sikapnya lembut, wajahnya bukan wajah orang jahat dan agaknya boleh dipercaya. Begitu bertemu, dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, Nona, saya datang membawa pesan dari kakakmu. Dia hanya menyuruh saya datang menemui Nona di sini dan mengatakan bahwa kakakmu telah menemukan jejak dan Nona diminta sekarang juga menyusulnya di sana, mayang mengerutkan alisnya. Hem, bagaimana aku dapat percaya kebenaran omonganmu? Kita tidak saling mengenal dan, Nona, hal itu sudah saya katakan kepada Teng Tai Hiap, Kakakmu akan tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia dan Nona sedang melakukan penyelidikan tentang seorang perwira si Teang di kota Raja dan bahwa kini dia telah mendapatkan jejaknya. Maka dia minta agar Nona secepatnya menyusul ke sana, di mana dia saya akan menjadi penunjuk jalan. Nona, di sebelah timur kota Raja dan, baik, mari kita pergi. Paman pelayan harap keluarkan dua ekor kuda kami. Sebaiknya kita menunggang kuda agar lebih cepat, tambahnya kepada laki-laki setengah tua itu. Sebaiknya begitu, Nona. Kedua kakiku sudah lelah sekali ketika melakukan perjalanan cepat ke sini tadi. Mereka lalu menunggang dua ekor kuda itu dan melarikan kuda keluar kota Raja melalui pintu gerbang sebelah timur. Begitu keluar dari pintu gerbang, laki-laki itu mempercepat larinya kuda. Mayang mengikuti dari belakang dan ketika mereka tiba di kaki bukit yang sunyi, tiba-tiba pria itu menghentikan kudanya. Mayang hendak bertanya, akan tetapi dari balik pohon-pohon dan semak-semak bermunculan belasan orang, dipimpin oleh dua orang pemuda yang tampan dan gagah. Hem, apa artinya ini Mayang bertanya, alisnya berkerut. Turunlah, Nona. Kita sudah sampai dan Nona akan dapat bertemu dengan Teng Tai Hiap, kata pembawa berita itu yang sudah meloncat turun. Dia bahkan membantu Mayang memegangi kendali kuda. Gadis itu pun melompat turun, pandang matanya dengan waspada menyapu belasan orang yang nampaknya bersikap gagah, bukan seperti gerombolan penjahat itu. Pembawa berita itu menuntun dua ekor kuda ke bawah sebatang pohon dan belasan orang itu kini mengepung Mayang. Barulah Mayang merasa curiga dan melihat betapa dua orang pemuda gagah itu berdiri di depan dan bersikap sebagai pimpinan. Ia talu menghadapi neraka dan mengamati dengan sinar metel, tajam penuh selidik. Mereka berdua itu lebih pantas menjadi pendekar daripada penjahat. Yang seorang masih muda, paling banyak 23 tahun usianya. Wajahnya tampan dengan tubuh sedang yang kokoh, sikapnya halus dan senyumnya sopan. Akan tetapi dalam pandang matanya terdapat sesuatu yang membuat Mayang merasa marah dan bulu tengkuknya meremang. Pandang mata pemuda tampan itu seolah menggerayangi dan merabah-rabah seluruh bagian tubuhnya. Pria yang kedua tebih tua, usianya 30 tahunan, tubuhnya tinggi besar dan gagah perkasa, kulit mukanya putih dan matanya mencorong, wajahnya juga tampan. Yang membuat Mayang merasa semakin tidak enak adalah ketika ia melihat pembawa berita tadi, setelah menambatkan dua ekor kuda di atang pohon, kini berdiri di belakang dua orang pemuda itu dan jelaslah bahwa pembawa berita itu merupakan anak buah mereka pula. Ia mulai merasa terjebak, seperti seekor kelincu yang diketung oleh segerombolan serigala berkedok domba. Siapakah kalian? Mengapa mengetpungku? Di mana adanya kakakku tanyanya dan sikapnya sudah siap siaga. Ketika berangkat tadi ia telah membawa buntalan pakaiannya dan juga senjatanya yang ia andalkan, yaitu sebatang cambuk penggembala. Sedikitpun ia tidak merasa takut di kepung belasan orang pria itu, akan tetapi ia khawatir bukan main memikirkan hehehe. Dua orang pemuda yang memimpin serombongan orang itu bukan lain adalah Cun Sa dan Kiliong. Inilah hasil siasat yang dilakukan Hong Lo Jin, yang dirundingkan semalam dengan para pembantu utamanya itu. Hong Lo Jin menyebar anak buahnya menyusup ke rumah penginapan, menyamar sebagai tukang kebun. Hal ini mudah saja dilakukan karena boleh dibilang semua perusahaan di Kota Raja tentu akan memenuhi permintaan Hong Hong Pang yang telah membuat nama baik dengan menciptakan suasana tenang dan tenteram di Kota Raja. Dan tepat seperti yang diduga hehehe setelah pemuda ini kehilangan adiknya dan menyadari, si tukang kebun di rumah penginapan, pelayan di bekas rumah Teng Chiang Kun, juga dua orang petani itu adalah orang-orang Hong Hong Pang yang menyamar dan yang bertugas untuk melemparkan umpan memancin hehehe keluar dari Kota Raja, menjauhi mayang. Han Lo Jin sendiri lalu menunggang kuda dan membiarkan dirinya dikejar hehehe. Maksudnya tentu saja hanya untuk memancin hehehe agar jauh meninggalkan mayang seorang diri. Setelah tiba di bukit di mana dia memimpin Hong Hong Pang, sebuah bukit yang kini telah dilengkapi dengan banyak jebakan dan perangkap berbahaya dia menghilang ke dalam hutan. Menurut rencananya, kalau hehehe mengejar terus, pemuda itu akan menghadapi banyak jebakan berbahaya. Andai kata pemuda lihau itu dapat melewati semua jebakan dengan selamat, maka dia akan berhadapan dengan Hong Lo Jin, Ji San Bi dan puluhan orang pembantunya dan akan dikeroyok. Sementara itu, Sim Kililong dan Teng Cunsek bertugas untuk pergi menangkap mayang. Untuk ini, Sim Kililong menyuruh seorang anak buah untuk mengundang mayang keluar Kota Raja dengan alasan dipanggil Teng He. Dan gadis yang masih kurang pengalaman itu masuk perangkap dengan amat mudahnya. Kini, mayang sudah berhadapan dengan Kililong dan Cunsek dalam keadaan terkepung. Beberapa lamanya, pertanyaan mayang itu tidak ada yang menjawab. Sim Kililong seperti terpesona, dan Cunsek juga kagum. Kililong seketika jatuh cinta kepada gadis peranakan Tibet yang memiliki kecantikan yang khas itu. Akan tetapi, tentu saja Kililong tidak berani menyimpang daripada perintah yang sudah digariskan oleh Beng Cu. Dia dan kawan-kawannya hanya mendapat tugas menangkap gadis peranakan Tibet itu, tidak boleh mengganggunya sama sekali. Menangkap gadis peranakan Tibet itu hanya merupakan siasat Hong Lo Jin untuk menundukkan Teng He dan memaksa putranya itu untuk menaluk dan membantunya. Maka, gangguan terhadap mayang tentu saja dapat merusak siasatnya yang sudah diatur sebaiknya demi keuntungan diri Ria. Hai, apakah kalian semua ini tuli atau gagu? Engkau yang datang membawa berita tentang kakakku. Di mana sekarang kakakku berada mayang membentak, suaranya mengandung kemarahan dan kini ia sudah mengeluarkan sebatang pecut panjang, seperti yang biasa dipergunakan para penggembala ternak. Kiliong saling pandang dengan cunsa dan keduanya tersenyum, semakin kagum karena sebagai orang-orang gagah, tentu saja mereka suka sekali melihat sikap gadis cantik yang demikian pemberani dan tabah. Sim Kiliong yang memimpin pasukan kecil yang ditugaskan renangkap mayang, segera melangkah maju dan sambil tersenyum dia berkata, Nona manis, harap jangan marah dulu. Sepanjang yang ku ketahui yang namanya Teng Hei itu tidak mempunyai seorang adik perempuan. Bagaimana engkau mengaku dia sebagai kakakmu? Sebenarnya, kakak ataukah pacar sepasang metu yang agak sipit jeli itu mencorong karena hati mayang menjadi panas karena marah. Apakah dia itu kakakku, pacarku atau apaku pun? Apa hubungannya dengan kamu orang bermulut lanjang? Hayo katakan di mana dia atau aku akan menghajar orang yang datang membawa berita palsu karena semua orang itu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan silat dan tidak ada seorang pun dari mereka pernah mengenal mayang tidak pernah melihat gadis ini mengeluarkan kepandayan. Maka melihat seorang gadis berusia 18 tahun mengeluarkan ancaman seperti itu dan agaknya sama sekali tidak gentar menghadapi pengepungan belasan orang gagah, mereka merasa kagum akan tetapi juga geli. Mereka merasa seperti melihat seorang anak kecil yang manja. Memang Sim Kililong pernah melihat beberapa orang darah pendekar seperti Chia Kui Hong, Pek Eng, Siang Koan Bilian, Chialing, Ko Ahwilian dan beberapa orang lagi. Akan tetapi gadis-gadis seperti mereka itu yang memiliki ilmu yang amat tinggi tidaklah banyak. Apalagi gadis di depannya ini seorang peranakan Tibet dan bauanannya hanya sebatang cambuk penggembala. Dia pun tersenyum mengejek. Nona, pembawa berita itu adalah seorang anak buah hohanpang yang gagah perkasa. Jangan kasamakan seperti seekor kambing saja yang dapat kau hajar dengan cambukmu itu. Semua orang tertawa mendengar ini, juga laki-laki setengah tua yang tadi membawa berita kini tersenyum mengejek. Dia pun tentu saja tidak takut kepada gadis Tibet itu, apalagi di situ terdapat banyak temannya dan dua orang pimpinan hohanpang yang amat lihai. Nona kecil, kalau aku tidak mengatakan di mana adanya kakakmu, habis engkau mau apa? Ingin aku melihat bagaimana engkau akan menghajarku dengan cambuk itu, haha dan semua orang pun tertawa geli. Sepasang mata mayang seperti mengeluarkan kilat saking marahnya. Namun, sikapnya tetap tenang ketika ia melangkah maju. Baik, kalian lihat bagaimana aku menghajarnya baru saja ucapannya itu habis, segera nampak sinar berkelebat dibarengi suara ledakan tiga kali. Tar, tar, tar ada sinar menyambar-nyambar ke arah pembawa berita tadi yang menjadi terkejut dan mencoba untuk mengelak. Akan tetapi sia-sia saja. Sinar yang menyambar itu terlalu cepat baginya dan setelah tiga kali mukanya disatnmbar, dia terhuyung ke belakang, menutupi muka dengan kedua tangan dan merintih-rintih. Sementara itu, mayang sudah menarik kembali cambuknya dan berdiri sambil tersenyum mengejek, sikapnya tenang sekali. Sim Kililong melompat ke dekat pembawa berita yang menutupi muka dengan kedua tangan sambil mengadu-adu itu. Dia menangkap dan menarik kedua tangan itu sehingga mukanya kini nampak dan semua orang mengeluarkan seruan tertahan. Kiranya tiga kali ledakan pecut itu telah mengakibatkan wajah itu menderita hebat sekali. Lecutan pertama menyayat kulit muka dan membuat guratan melintang, lecutan kedua membuat guratan membujur, dua guratan silang yang mengeluarkan darah, dan lecutan ketiga membuat bukit hidung itu hancur dan rata dengan pipi. Kini berubahlah pandang mati semua orang terhadap gadis Tibet itu. Sim Kililong sendiri nih langkah maju menghadapi mayang dan menatap wajah gadis yang sikapnya amat tenang itu dengan sinar mati kagum sekali, akan tetapi juga penasaran. Hem, kiranya engkau mempunyai sedikit ilmu memainkan cambuk, nona, tidak perlu banyak cakap lagi. Katakan di mana kakakku, kalau tidak terpaksa aku akan menghajar kalian semua seperti sekumpulan kerbau tolomai yang nemotong ucapan Sim Kililong. Merah kedua telinga pemuda ini karena dia dimaki di depan banyak anak buah hohonpang. Kesenangannya terhadap wanita cantik tidaklah sebesar keangkuhan dirinya, maka makian seorang gadis secantik mayang pun membuat perutnya terasa panas sekali. Akan tetapi dia masih measa terlalu tinggi untuk turun tangan sendiri menangkap seorang gadis remaja. Tangkap bocah ini akan tetapi jangan melukainya. Kepung dan tangkap, belanggu kaki tangannya bentak Sim Kililong memberi aba-aba. Belasan orang anak buah hohonpang itu seperti mendapatkan perintah yang amat menyenangkan. Mereka itu dengan gembira bergerak maju mengepung ketat dan hendak berlumba agar dapat lebih dulu meringkus tubuh gadis yang denok manis itu. Melihat betapa belasan orang yang mengetungnya itu sudah mulai bergerak, dengan kedua tangan dijulurkan hendak mencengkeram dan menangkapnya, mayang lalu menggerakkan cambuknya dengan cepat. Cambuk itu berputar-putar ujungnya, seperti ujungnya berubah menjadi belasan banyaknya dan terdengar suara meledak-ledak dan mencicit saking cepatnya cambuk itu bergerak. Ujung cambuk itu mematuk, menyengat, melecut dan para pengeroyok itu jatuh bangun, mengaduh-aduh karena lecutan cambuk itu sungguh amat nyeri. Di bagian tubuh mana saja ujung cambuk mematuk, tentu kulit menjadi pecah berdarah dan terasa panas dan perih. Karena mereka tidak dibenarkan menggurakan senjata, tidak boleh melukai, hanya maju dengan tangan kosong maka kini mereka menjadi gentar dan mereka pun mundur menjauhkan diri dari jangkauan cambuk yang panjang.